Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suji Ramadan seakan sudah menjadi tradisi bagi pedagang di pasar tradisional kota Solo. Di pasar gede Solo ini misalnya, harga kebutuhan pokok terutama daging ayam sudah mulai mengalami kenaikan. Siklus konsumsi masyarakat di bulan Ramadan yang lebih memilih makanan yang banyak bergisi, seperti daging-dagingan membuat harga daging ayam terus meranggak naik. Untuk harga daging ayam sudah mulai meranggak naik secara bertahap sejak sebulan yang lalu. Saat ini harga daging ayam potong sudah mencapai Rp30.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya berada di kisaran Rp22.000 per kilogram. Sekarang hampir Rp30.000 per kilogram. Biasanya cuma Rp24.000-Rp25.000, sekarang Rp30.000 per kilogram. Ini disebabkan apa? Ini kan enggak tahu ini mas. Kalau berlalu macer masih seperti ini. Kalau mau kuasa seperti ini. Bagi pembeli, kenaikan harga ini cukup memberatkan mereka. Apalagi dibanding dengan kenaikan harga tahun lalu, jelang Ramadan tahun ini lebih tinggi. Harapannya dengan pemerintah apa? Harapannya dengan pemerintah? Ya, pemerintah turun, apa-apa turun gitu. Apa-apa turun, biar bisa, bisa menemua gitu. Selain harga daging ayam, beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti sayuran dan cabai juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk harga daging sapi, kenaikan belum terlalu signifikan. Sejauh ini harga daging sapi masih stabil. Namun para pedagang meyakini kenaikan harga daging sapi tetap akan terjadi memasuki bulan Ramadan 28 Juni mendatang.